Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Fokopi Family di China dan saya Santi dan juga anak saya Nana, halo nah teman-teman, kami hanya berdua aja nih dan ini kami mau perjalanan menuju rumah sakit jadi jaka itu tadi malam, semalam itu di rumah sakit dan pagi ini mau dilakukan tindakan operasi amandel dan kami semalam itu tidak bisa nginap di rumah sakit ya yang nemanin itu hanya bisa satu orang saja tapi pagi ini kami mau ke rumah sakit ya mau lihat, mau temani jaka jadi tetap ikuti ya perjalanan kami kita mau naik bis umum teman-teman tapi kalau nggak ada bis umum kita mau naik ojek nih jarak rumah sakitnya nggak terlalu jauh hanya satu kilometer aja jadi areanya itu rumah sakitnya dekat sekolahan jaka sih teman-teman nah kami mau nyari bisnya disana ya halte bisnya lagi di asap ya pagi-pagi ini udah cerah banget nih teman-teman tuh itu halte bisnya ya, kita mau nunggu disana udah lama ya mamah nggak naik bus nih mudah-mudahan busnya nggak lama nih Nana mau ini nih, mau donat ya lai, lai kai, bawa ini ya, bentar ya donat beli dua ya buat jaka juga ya ke kaka gelah, yuk gelah, gelah lai, lai ke ini beli roti sama donatnya buat jaka satu ya Nana ya buat Nana satu ya Nana suka pegangin ya kita nunggu haltanya yang disana ya kalau nggak ada kita naik ojek kita udah nunggu lumayan lama ya teman-teman sepertinya kami mau naik ojek aja deh ojeknya ada disini nih ini supermarket gimana ya nah ojeknya disitu tuh ada pangkalan ojek yuk kita kesana yuk nah itu masakitnya disana teman-teman ini udah sampe nih teman-teman nah ini rumah sakitnya disini nih teman-teman sekarang kita mau masuk ya ke rumah sakit sekarang kalau ke rumah sakit udah nggak ribet ya udah nggak harus kita harus apa harus lihatin barpot kesehatan lagi teman-teman ini rumah sakitnya nih rumah sakit di tempat kami ini di distrik Pecau rumah sakitnya seperti ini kita masuk ya jilo ah jilo ah Oh sanlo oke oke di lantai tiga katanya teman-teman hai 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 mengapa Hai pakai maskernya pakai masker ini lantai tiga oh nanak apal ya dimana nak oh kesini katanya past the bridge ayo nanak terus past the bridge ini udah bridge nih had the bridge like this ini ini kan nali celi di bridge oh nanak tenang dia ketemu papanya dimana jakanya yuk temen-temen saya udah sampe ya di rumah sakit sekarang jakanya lagi istirahat dia habis selesai di operasi dan sekarang suami saya sama Nana lagi beli makanan dulu temen-temen papau dan disini maaf ya ngomongin saya bisik-bisik soalnya kami sekamar dengan pasien lainnya jadi gak boleh berisik yaudah temen-temen temen-temen ini sekarang kami mau pulang dulu ke rumah temen-temen ini saya berdua sama Nana pulang lagi yang jagain papahnya nanti besok pagi saya kesini lagi temen-temen ini jaka harus diem di rumah sakit ini tiga harian jadi kita bulat-balik ya ganti-gantian ya ini bubar sekolah nih temen-temen kita mau ke gerbang utamanya ya kalau ini ada sekolah lagi juga kemudian temen-temen mutik di sini di sini kalau di sini обр at kemudian bye bye susu bye bye mau ke sini ya mau beli apa es krim iya nana mau beli es krim katanya teman-teman kita jadi lewatnya sini lewat sini nih kan iya yuk bincel ya iya nampin iya nampin nalil nampin udah yuk udah yuk indomie meo lah meo cacil di indomie yuk udah yuk yuk sini yuk sana jalan sana dong jalan sana jalan sana wah itu ada apa tuh kayaknya ini ada yang jual sepeda listrik motor listrik lagi nih teman-teman disini dulu waktu tahun kemarin juga ada nih kami pernah buat vlognya ya sekarang ada pamerannya lagi nih si pameran sepeda listrik kayaknya murah ya jalan sana jalan 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 sampai apartemen lagi nih teman-teman udah jam 6 ya udah mau maghrib ini dan barusan yang teman-teman lihat ya tadi itu ada lagi pameran lagi ada pameran sepeda motor listrik apa sepeda listrik ya harganya 399 juan itu sekitar 800 ribu rupiah teman-teman tapi kalau beli sepeda motor listrik kayak gitu disini tuh harus pakai KTP jadi harus pakai KTPnya yang orang China jadi kalau untuk orang asing gak bisa teman-teman jaka ini hari ini operasinya lancar alhamdulillah jadi tinggal pemulihan aja nih tapi pemulihan itu kan butuh waktu ya jadi minimum 3 hari semoga benar-benar pulih doain ya teman-teman ya jakanya cepat sehat 100% dan kayaknya sekian dulu ya cerita saya hari ini vlognya sekian dulu sampai disini tetap dukung selalu channel ini dengan cara dengan cara dengan cara dengan cara subscribe like share dan komen dan jangan lupa aktifkan notifikasinya terima kasih dadah terima kasih oke ini kan teman-teman nih bunganya bagus banget nih ini depan apartemen kami banyak ya ini kan ini kan ini kan Terima kasih telah menonton!